BTKI, dan INCOTEM 2020. Nah materi pelagi hari ini adalah sangat penting sebab kita harus lebih awal mengetahui menyangkut harmonisasi sistem dan instrumen-instrumen atau pilihan-pilihan di INCOTEM 2022 sebelum kita mencari pasar dan lebih lanjut pada negosiasi. Artinya apa? Bahwa HS Code dan INCOTEM ini masuk di dalam bagian-bagian yang sangat menentukan pada saat kita sudah membuat kontrak. Apa yang kita kontrak adalah komoditi. Tidak berakhir pada komoditi saja, tetapi HS Code komoditi tersebut berapa? Kemudian di dalam juga sales kontrak tersebut juga tertuang di mana barang tersebut kita serahkan. Tentunya kita menggunakan instrumen-instrumen yang ada di INCOTEM 2020. Nah Ibu dan Bapak yang saya hormati bahwa saya sedikit memulas sebagai prolog sebelum nanti akan disampaikan oleh narasumber kami yakni Bapak Sabran Jamil Al-Hak. Nah sahabat musikis yang saya hormati. Jadi BTKI tidak lain adalah singkatan buku tarif biaya masuk. Yakni yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia yang tentunya didasarkan kepada AHTN. Apa itu? AHTN adalah ASEAN Harmonized Tariff Nomenclutter. Nah BTKI di sini akan memuat nanti adalah nomor-nomor HS. HS itu adalah Nomenclature Produk. Nomenclature Produk yang ditetapkan secara internasional oleh World Custom Organization. HS itu adalah struktur klasifikasi barang perdagangan dalam bentuk kelompok barang berdasarkan pos, sub-pos, dan dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan umum untuk mengimpertasi hal tersebut. Nah HS ini kapan digunakan? Yang pertama adalah untuk keperluan tarif. keperluan tarif untuk keperluan instansi-instansi yang terkait dengan pembuatan statistik. Terkait dengan government menyangkut tentang rule of origin. Tentunya bagi sahabat-sahabat business juga sangat digunakan pada saat mulai proses negosiasi barang dan juga digunakan juga di dalam rangka pengawasan ekspor dan impor barang. Itulah di sekitar 10 menit. Nah kemudian nanti akan Pak Sabran Jamil atau kita sering lebih akrab kita sebut dengan Pak Bram juga akan nanti akan menyampaikan Inco Term 2020. Yang kita tahu bahwa Inco Term ini adalah satu produk juridis non-formal. Tetapi dia diciptakan oleh satu lembaga bukan oleh pemerintah tapi dia diciptakan oleh Internasional Commercial of Cham jadi Kadin Dunia. Namun semua negara ini sudah mengadopsi jadi memperlakukan di dalam strata hukum yang formal. Nah kita tahu persis bahwa Inco Term ini mulai berlaku sejak tahun 1980 di mana ICC sudah mulai mempublikasikan dan menyerangkan, menerapkan kepada semua pelaku-pelaku bisnis yang ada di dunia ini sebagai tools. Kemudian ICC Intercom ini setiap 10 tahun dilakukan update. Kita tahu persis bahwa sampai saat ini sudah 5 kali diupdate mulai 1990, 2000, 2010, dan terakhir 2020. Inco Term 2020 ini setelah di-launch pada September tahun 2019 dan mulai berlaku 1 Januari 2020. Nah apa itu Inco Term? Nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Bram. Inco Term tidak lain tidak lain memberikan gambaran pada titik mana kita serahkan satu barang menyangkut tentang bagaimana kewajiban para pihak bagaimana transport resiko dan bagaimana kos-kos yang terkait di dalam proses atau prosedur atau titik-titik yang disepakati di dalam Inco Term. Baik, itulah sebagai pengantar saya dan terakhir bahwa siapa yang menggunakan Inco Term yang menggunakan Inco Term adalah dia adalah trader, dia adalah produser, dia adalah buyer, dia adalah seller, dan dia adalah government, kemudian bank. Bank di sini adalah ketika kita melakukan negosiasi atau sistem pembayaran melakukan letter of credit. Salah satu perseratan di dalam letter of credit yang diperseratkan itu adalah harga di mana diseratkan. Saya pikir ini sebagai pengantar saya dan saya persilahkan ke Pak Bram untuk memulai materinya. Silahkan. Terima kasih banyak Pak Hairil Burhan atas pengantarnya Bapak-Ibu yang saya hormati pelatihan pada pagi kali ini. Sebagaimana topik yang telah kita tentukan yaitu BTKI, HS Code, dan juga Inco Terms 2020 merupakan topik yang akan kita bahas pada pagi kali ini. Terima kasih telah hadir bersama kita untuk mengikuti pelatihan pagi kali ini. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Pak Bram dan saya sehari-hari juga di FTA Center Makassar bersama dengan Pak Hairil Burhan. Izinkan saya untuk share PPT saya, Pak. Kalau suara saya kurang jelas nanti bisa dicoba disampaikan saja, Pak, di chat atau langsung unmute supaya saya perbaiki. Semoga sudah bisa melihat semua powerpoint saya. Judul kita kali ini adalah HS Code dan Inco Terms 2020. HS Code sendiri singkatan dari Harmonized System Classification Commodity Code dan juga Inco Terms adalah International Commerce Terminology. Outline pada pagi kali ini yang akan saya bahas adalah pengertian kegunaan HS Code dan cara mencari dan membaca HS Code. Kemudian setelah saya tuntaskan HS Code, saya akan membahas apa itu Inco Terms. Mulai dari pengertian, kegunaan, dan contoh kasus Inco Terms. Harapan saya pada sesi akhir pelatihan ini Bapak-Ibu sudah cukup menguasai baik dasar maupun cukup advance mengenai HS Code dan Inco Terms. Sehingga Bapak-Ibu memiliki kemampuan dasar dan sangat krusial sebagai calon ataupun eksporter yang berpengalaman nanti. Saya mulai dari HS Code dulu ya Bapak-Ibu. Harmonized Commodity Description Coding System. Apa itu ya? Jadi pengertian dari HS Code itu sebetulnya adalah kode nomor untuk mengklasifikasikan barang di dalam dunia perdagangan internasional. Jadi kalau kita berdagang di internasional atau ekspor-impor ya, kita tidak hanya menyebut nama barangnya, tapi kita menyebutnya dalam kode angka. Kode ini diatur dan distandarkan dan dibuat oleh World Custom Organization atau organisasi bea cukai dunia. Jadi mereka rapat setiap berapa tahun dan melihat perkembangan HS Code. Apakah ada barang baru yang diperdagangkan yang belum ada HS Code-nya dan mereka akan update secara berkala. Atau mereka lihat apakah ada HS Code yang rancu yang belum mencakup jelas sebuah produk. Mereka akan perbaiki dan lebih spesifikkan HS Code-nya. Kemudian dalam kegiatan perdagangan internasional, wajib menggunakan HS Code. Kenapa? Karena HS Code itu membantu beberapa otoritas, baik government, pelaku usaha, lembaga statistik untuk memonitor dan mengontrol ekspor-impor. Maksudnya mengontrol dan memonitor adalah tentu di dunia ini ada barang-barang yang dilarang ekspor. Misalnya narkoba dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia sempat pernah baby lobster dan sebagainya. Tentu kita juga perlu memonitor misalnya barang-barang yang terbatas sumber daya alamnya di Indonesia. Misalnya macam-macam seperti kopi, rotan, dan sebagainya. Jadi kita harus memonitor dan menjaga supaya tidak berlebihan ekspor-nya. Dan cara menjaga dan memonitor itu tentu sangat mudah kalau kita mengklasifikasikan dengan sebuah kode. Selain daripada itu, HS Code juga digunakan untuk mengklasifikasikan atau memasangkan tarif atau import duty atau ekspor duty ke dalam sebuah barang. Kalau misalnya kita mau pasang tarif, import duty atau ekspor duty ke misalnya kopi, tentu akan multitafsir. Kopi apa? Dalam bentuk apa? Apakah kopi bubuk, ataukah kopi raw material green bean, ataukah kopi saset, ataukah apa saja. Harus spesifik. Cara dispesifikkan adalah meng-assign tarif tersebut ke kode angka HS Code-nya masing-masing. Kemudian kita juga membutuhkan HS Code untuk pencatatan statistik perdagangan internasional supaya rapi pencatatan statistik dan Bapak-Ibu bisa mengetahui dan memanfaatkan statistik tersebut dan mengetahui di mana misalnya potensi yang banyak impornya produk saya. Itu kegunaan statistik. Kemudian juga penetapan rules of origin. Penetapan rules of origin adalah ketentuan asal barang. Jadi, karena negara ini memiliki barang pribadi andalan masing-masing, negosiasi dengan negara lainnya supaya minta dibuka impor dutinya supaya turun. Supaya tidak sulit barangnya masuk ke negara lain. Nah, bagaimana cara memastikan barang tersebut asli dari negara tersebut? Kita mengaturnya melalui peraturan rules of origin. Tapi, tarif yang berlaku terkait produk yang kena rules of origin itu kita assign ke HS Code-nya. Supaya lebih spesifik. Supaya tidak multitafsir. Ini kena rules of origin atau tidak. Dan lain-lain sebagainya. Ini adalah beberapa kegunaan HS Code. Contoh HS Code. HS Code itu misalnya kita lihat di sebelah sini itu adalah nenas. HS Code itu sendiri terdiri dari 8 sampai 10 digit. 6 digit pertama, 080430 itu adalah digit internasional. Dan 30-nya ini adalah digit ke-78 ini adalah digit regional, atau AHPN, ASEAN Harmonized Tarif Nomenklatur. Dan digit 9-10-nya ini adalah digit khusus spesifik negara untuk mengatur tarif-tarif tertentu. Misalnya ada impor duty yang berbeda antara nenas warna hijau dan nenas warna merah. Jadi berbeda, nanti dibedakan di angka terakhirnya. Jadi HS Code itu seperti kita membaca pasal, Bapak-Ibu. Kita baca dari bab-nya dulu, atau chapter. Ternyata bab 8 ini bab fruit dan juga kacang-kacangan yang bisa dimakan. Dan lain sebagainya. Kemudian setelah cocok bab-nya, kita masuk ke namanya heading, atau POS. Nah ternyata POS yang cocok adalah POS 04. Misalnya ini dates, ini adalah kurma, fix, pineapple, alpukat, dan sebagainya. Oh cocok, ternyata ada pineapple. Kemudian kita spesifik lagi, masuk ke sub-POS atau sub-heading yang di dalamnya. Oh ternyata di dalam ini ada pineapple yang lebih spesifik. Berarti HS Code 6 digit pertama saya adalah 080430. Kalau misalnya ada lagi spesifik di sebuah regional, nanti ada lagi di panduannya. Mungkin dia lebih spesifik 10. Tapi berbeda-beda ini. Mungkin di Cina dia tidak pakai 10, di Korea tidak pakai 10, di Indonesia hanya pakai 10. Tapi yang penting 6 digit pertama ini sama. HS Code terdiri dari 21 seksi, atau seksi 99 bab yang saya rangkum di sini dan 5300 artikel HS Code sebetulnya dan produk. Jadi cukup banyak. Memang untuk menguasai ini sangat panjang dan ribet. Tapi setidaknya Bapak Ibu harus menguasai HS Code babnya Bapak Ibu. Ini adalah beberapa rangkuman, nanti akan saya urai satu-satu. HS Code 21 seksi, Seksi pertama itu adalah, Seksi pertama adalah animal hidup dan animal produk, terdiri dari 5 bab, yang berbagai macam sub-bub, sub-post di dalamnya. Ada hewan hidup, ada meat, daging, ada ikan, ada dairy, ada produk dari dairy product, dan lain sebagainya. Produk yang dari, asalnya dari hewan yang tidak disebutkan di antara chapter 1 sampai chapter 4. kemudian seksi kedua adalah sayur-sayuran, baik pohon, sayur-sayuran yang dimakan, buah-buahan, kacang-kacangan, sereal, kopi, teh, perkembunan, dan lain sebagainya. bab-babnya ya. Kemudian, seksi ketiga adalah animal or vegetable fats. Minyaknya, fatsnya dan lemaknya ya. Seperti ini di bab 15. Kemudian, seksi keempat itu adalah makanan yang disiapkan atau diolah. Makanan yang diolah dari daging ya. gula, kopi yang sudah siap diminum ya. Bukan kopi bubuk tadi ya. Eh, bukan kopi green beet dan sebagainya. Eh, ini cocoa adalah, sorry, maaf, bukan kopi. Biji cocoa, coklat ya. Kemudian, sereal, tepung, dan lain sebagainya. Tobacco, dan lain sebagainya. Seksion berikutnya adalah produk-produk dari mineral ya, dari alam ya. Garam, sulfur, dan lain sebagainya. Mineral-mineral lainnya. Kemudian, seksi ke enam itu adalah produk-produk kimia dan industri yang cukup banyak babnya ya. Kemudian, seksi ke tujuh ini adalah produk dari plastik ya, dan karet, dan lain sebagainya. Dan produk turunannya, artikel thereof ini adalah produk dari turunannya. Kemudian, seksi ke delapan adalah kulit dari hewan-hewanan, dan lain sebagainya. Ataupun kulit dari berbagai macam leather ya. yang raw, ataupun yang turunannya ya. Ataupun yang di manufaktur. Kemudian, seksi ke dua puluh satu itu, eh, sorry, seksi ke sembilan adalah produk kayu-kayuannya, dan lain sebagainya. Terdiri dari tiga bab. Seksion ke sepuluh, ya, masih kayu-kayuan ya, tapi lebih ke kertas ya, dan buku. Dan kemudian, seksi ke sebelas itu adalah produk tekstil, dan bahan dan produk dari tekstil ya. Karpet, koton ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, seksi ke dua belas adalah produk alas kaki, dan lain-lain sebagainya ya. Headgear ya, atau seperti helm, dan sebagainya ya. Terus, umbrella, dan lain sebagainya. Kemudian, seksi ke tiga belas adalah barang dari batu, semen, dan lain sebagainya. Keramik ya, dan lain sebagainya. Kaca, dan produk-produk lainnya. Semen, dan lain sebagainya. Kemudian, dari seksi ke empat belas, ya, natural or cultured pillars. Oke, ini adalah precious stone ya, misalnya, mutiara, jewelry, dan lain sebagainya. Kemudian, seksi ke lima belas, itu adalah dari, base metal, besi, dan lain, dan bahan dari besi ya, dan produk dari besi, kemudian ya, dan berbagai macam ya. Seperti aluminium, dan lain-lain. Kemudian, seksi berikutnya adalah mesin, dan alat-alat dari mesin, electrical equipment, dan lain-lain. Hanya terbagi di dua bab, bab 84 dan bab 85. Kemudian, seksi berikutnya adalah, kendaraan ya, baik darat, udara, maupun laut ya, terbagi dari, empat chapter, empat bab. Kemudian, berikutnya adalah, optical photographic ya, lensa, dan lain-lain sebagainya, yang terkait dengan, optical ya, dan photographic ya, serta musical instrument, ya, alat-alat musik, masuk di bab ini. jadi kalau Bapak-Ibu ekspor produk ini, masuk ke, HS Code 92, titik, 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 ya. Kemudian, bab 93, seksi berikutnya, senjata, dan, apa ya, amunisinya. Kemudian, seksi berikutnya, 20, adalah barang-barang lainnya, seperti furniture, mainan, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian, seksi berikutnya, ya, itu adalah, art, dan collector art. Ini adalah, seksi terakhir, ya, 21. Khusus untuk, bab, 99, dan 98, ya, itu, berbeda-beda setiap negara, ya. Khusus disiapkan, untuk produk-produk, yang tidak masuk ke kategori sebelumnya, yang sulit, atau produk baru, yang baru ada inovasinya. Atau produk khusus, ya, yang baru diciptakan, jadi kita menggunakan, HS Code dari sini. Begitu, sekilas, seksi dari bab, ya. Seksi-seksi dari HS Code, kemudian kita lihat, dari struktur, HS Code, ya. Ini seperti saya bilang, kayak baca bab, ya. Kita lihat dari seksi-nya, Bapak Ibu, nanti cari masuk seksi-nya yang mana, produk Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, mencari bab-nya, dibandingkan. Jadi, dibandingkan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, yang mana yang paling pas. Kemudian setelah dapat babnya, Bapak Ibu masuk ke pos namanya, heading pos. Heading yang mana yang paling pas, ya. Karena di dalam bab ikan ini ada banyak. Ada ikan segar, ada ikan hidup, ya. Ada ikan yang dibekukan, dan lain-lain. Masuk ke mana produknya, Bapak Ibu. Terus berbeda-beda lagi. Nanti setelah dapat misalnya tipenya, oh, saya jualnya ikan segar, ya. Atau ikan yang fresh. Masuk ke suposnya, sup heading. Nah, jenis ikannya apa lagi? Itu berbeda-beda lagi. Jadi, Bapak Ibu harus mengingat struktur ini, ya. Kalau dalam membaca HS Code. Dalam mencari HS Code, saran umum, jangan membandingkan chapter atau bab dengan heading. Jangan. Karena nanti akan bingung. Yang Bapak bandingkan adalah chapter dengan chapter. Atau section dengan section. Setelah dapat chapter yang pas, baru boleh turun ke bawah. Dan jangan membandingkan juga heading dengan sup heading. Akan bingung nanti. Karena banyak kata-kata yang terulang. Jadi, dibandingkan dulu heading dengan heading-heading lainnya yang ada di dalam bab tersebut. Kalau sudah dapat heading yang pas, yakin, baru turun ke bawah. Baru dibandingkan lagi sup heading ke sup heading lainnya. Seperti tadi, ya. Enam digit pertama adalah digit internasional. Delapan digit. Delapan digit yang kedua digit berikutnya ini adalah ASEAN Harmonized Tariff Nomenklator. Jadi, negara ASEAN sama. Kode dua digit. Di tujuh delapannya. Kemudian, kalau mau pakai digit sembilan sepuluh boleh, tapi spesifik untuk negara. Untuk meng-assign beberapa tarif yang berbeda antara negara. Misalnya. Ya, dan sebagainya. Tapi, kalau tidak ada tarif yang berbeda antara di HS Code tujuh delapannya, biasanya tidak dipakai. Untuk beberapa negara, dia pakai sampai sepuluh digit. Karena misalnya dia tentukan sebuah produk sampai lapan digit, ternyata tarifnya berbeda-beda. Misalnya, saya tentukan produk saya susu, sampai delapan digit. Terus, tarifnya ternyata berbeda. Nah, kalau susu onta itu 5 persen, tarif impor dutinya, susu sapi 7 persen, susu kanding 8 persen. Nah, untuk membedakan tersebut, kita menggunakan biasanya digit sembilan sepuluh. Tapi itu kan berbeda per negara. Tapi, asal Bapak sudah dapat 6 digit pertama itu sudah aman. Karena pasti sudah sama di seluruh dunia. Di mana HS Code digunakan, Bapak-Ibu? Kenapa kita harus belajar ini? HS Code itu sangat penting, karena kita menggunakannya pertama di PEB. Jadi, kalau Bapak mau izin keluar, harus melaporkan prosedur pemberitahuan ekspor barang dan mencantumkan HS Code ini. HS Code ini ditentukan oleh eksporter sendiri, Bapak-Ibu. dan importer sendiri. Mohon maaf, saya izin unmute dulu peserta tadi. Ada yang suaranya masuk. Mohon maaf, Bapak-Ibu Yaseh. Kalau ada yang tidak unmute, saya harus berhenti presentasinya untuk unmute. Jadi, mohon kiranya bantuannya masing-masing. Jadi, HS Code itu digunakan di PEB. Dan kita boleh bertanya ke Bia Cukai. Tapi, yang Bia Cukai berikan itu hanya panduan dan yang boleh ditanyakan hanya ke Bia Cukai Pusat. Kalau Bia Cukai Daerah, biasanya tidak mau. Karena tugas mereka hanya mengawasi, bukan memberi HS Code. Saya pernah menanyakan langsung ke Bia Cukai soalnya. Jadi, HS Code itu ditentukan oleh eksporter atau importer sendiri. Kemudian, HS Code juga dicantumkan di surat keterangan asal COO untuk menggunakan skema rules of origin. Seperti ini. HS Code 251310. Kemudian, HS Code juga digunakan kalau Bapak Ibu mencoba mengakses trade map atau situs statistik perdagangan dunia untuk mencari market akses atau mencari market potensial negaranya kemana. Jadi, Bapak masukkan saja HS Code-nya, nanti kelihatan. Negara ini impornya berapa sih untuk HS Code ini? Nah, situ ketahuan. Ternyata saya bisa ekspor ke negara ini. Ini sangat berguna sekali website-nya, Pak. Nanti mungkin ada pelatihan kita khusus untuk ini. Bagaimana cara mencari HS Code, Bapak Ibu? Cara mencari HS Code itu, kalau yang awam, di Google. Tapi kalau mau lebih profesional, bisa mencari di buku tarif kepabeanan Indonesia. Ini adalah buku tarif terkait import dutinya Indonesia. Jadi, HS Code semua dicantumkan di situ. Dan penjelasannya. Bisa website ini, bisa juga di sini, untuk mengakses ini, versi online-nya. Jadi, kalau Bapak Ibu mau mencari HS Code, bisa via fisik membeli buku ini, atau di sini, atau bisa juga via website, melalui Indonesia National Trade Repository. Sangat mudah. Sisa diklik Indonesia NTR, HS Code Information, masukkan deskripsinya. Misalnya, Bapak mau masukkan kopi. Masukkan saja kopi. Nanti keluar beberapa HS Code yang terkait kopi, sisa Bapak Ibu. HS Code ini, BTKI ini, sangat bergantung kepada PMK, atau Peraturan Menteri Keuangan. Karena Dirjen Biaya Cukai itu di bawah Menteri Keuangan. Jadi, Menteri Keuangan yang mengatur penetapan sistem klasifikasi barang, dan pembebanan import dutih. Import dutihnya tidak kita bahas di sini, tapi kita menggunakan manfaat penetapan sistem klasifikasi barangnya. Karena kalau ada import dutih, pasti ada HS Code. Saya sudah membagikan ini ke grup WA, untuk Bapak baca sebagai referensi. Di sini ada terdapat tiga lampiran. Lampiran pertama itu adalah KUHMS. Ketentuan umum menentukan HS Code. KUMHS. Jadi, step by step untuk menentukan HS Code, bagaimana caranya ditentukan di lampiran satu. Yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian, lampiran keduanya itu isinya adalah penjelasan dari setiap bab. Jadi, bab ini maksudnya apa sih? Bab satu itu apa saja yang masuk di sini? Bab dua apa saja? Lampiran ketiganya itu adalah kumpulan HS Code. Yang sangat detail, beserta import dutihnya. Untuk mencari tersebut. Nanti akan saya contohkan, Bapak-Ibu. Tentu peraturan ini juga diperbarui melalui peraturan nomor 213 tahun 2017, tapi tidak terlalu merubah banyak. Hanya menambah beberapa perubahan import duti, khususnya terkait Asia Pacific Economic Cooperation List of Environmental Goods. Jadi, negara Asia Pacific bekerja sama untuk menurunkan tarif duti 5% sampai 0% untuk produk-produk yang mendukung energi terbarukan. Supaya lebih environmental friendly dan sustainable development-nya lebih tercapai di setiap negara. Itu saja sih. Tapi, penetapan klasifikasi tidak terlalu berubah. Kemudian, ini contoh. Saya buka sedikit PMK nomor 2017. Lampiran 2-nya. Misalnya, lampiran 2 ini adalah penjelasan dari BAP. Penjelasan dari BAP ini khususnya BAP 4, Bapak-Ibu. Produk susu, telur, unggas, madu alam, hewani yang dapat dimakan, tidak dirinci dan termasuk pos lain. Kalau mungkin sekilas kita baca BAP ini, kita agak bingung. Apa sih maksudnya ini BAP 4? Ternyata dijelaskan di sini. Istilah susu artinya susu full cream atau susu yang telah diambil kepalanya sebagian atau seluruhnya. Untuk keperluan heading 0405, istilah mentega itu artinya mentega ini, ini, ini. Istilah dairy spread ini, 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 dan lain-lain sebagainya. Ini mungkin agak salah translation-nya dari kementerian. Setelah diambil kepalanya, completely skim milk. Ini sebetulnya arti, ini sebetulnya adalah susu yang sudah diolah. Atau susu yang parsiali, masih setengah olah. Kan susu kita lihat ada banyak-banyak tipenya, ada full cream, ada UHT, dan lain-lain sebagainya. Kalau Bapak-Ibu yang bergerak di produk susu sapi. Nah, lampiran pertamanya, ini yang paling penting dari PMK ini, adalah ketentuan umum menginterpretasi HS Code. Artinya adalah pedoman bagaimana membaca dan menentukan HS Code sebagai eksporter atau importer. Ada enam peraturan yang akan saya bahas. Mungkin bahasanya agak sulit, tapi saya coba bawa nanti ke contoh, supaya lebih dimengerti. Ini tidak perlu dibaca, tapi intinya ada enam saja. Kemudian kita coba dari KUM HS 1 dan 2. Intinya sebetulnya adalah, kalau Bapak-Ibu mencari HS Code, harus ditentukan berdasarkan perayaan. Dan kalau mencari HS Code, BAP harus dibandingkan dengan BAP, Sub-BAP harus dibandingkan dengan Sub-BAP, POS harus dibandingkan dengan POS. Tidak boleh BAP dibandingkan dengan POS. Atau chapter dibandingkan dengan Heading. Tidak boleh. Jadi harus urutan membandingkannya. Juga cara membaca KUM HS ini harus urutan di aplikasinya. Jadi kita aplikasikan peraturan 1, kalau tidak bisa diselesaikan masuk ke peraturan 2, kalau masih membingungkan peraturan ketiga, terus kalau masih membingungkan 4, baru ke 5, baru ke 6. Tidak boleh dari 1 ke 4 ke 6. Jadi intinya kalau Bapak-Ibu belum mendapatkan HS Code yang pas melalui dari urayan, urayan BAP maksudnya di sini, Bapak-Ibu bisa masuk ke peraturan kedua. Apa maksudnya peraturan kedua? Kita lihat dari contoh. Misalnya, contoh peraturan 2. Klasifikasi harus ditentukan berdasarkan urayan. Saya mau mengekspor pistol, Bapak-Ibu. Pistol itu memiliki berbagai bab yang pas dari dia. Bisa bab 15, seksion 15. Ada bab di dalamnya, yaitu bab logam tidak mulia, dan barang dari logam tidak mulia. Ataupun bab besi, baja, barangnya, dan tembaga, dan barangnya di bab 7283. Jadi opsi saya sebetulnya adalah saya bisa menggunakan HS Code di 72-83 atau saya menggunakan opsi HS Code 93. Karena peraturan pertama adalah barang harus sesuai dengan urayan. Barang ini sebetulnya memang besi, tapi dia digunakan sebagai pistol, jadi bab ini tidak pas untuk saya. Jadi saya harus pakai HS Code senjata api, 93. Jadi skit saya 93. Jadi kalau Bapak-Ibu ekspor ini pakai bab besi, baja, ini tidak pas. Ini kena peraturan satu. Kalau misalnya, contoh berikutnya, misalnya Bapak-Ibu mau ekspor mesin mobil. Mesin mobil tentu dari logam tidak mulia seperti bab tadi, tapi tidak pas kalau kita pakai bab logam tidak mulia atau bab cat. atau bab chapter 84-85. Nanti bisa dicari di dalamnya. Kemudian contoh berikutnya adalah kayu. Misalnya saya di sini mengekspor meja makan, tentu yang meja makan ini dari kayu, dan juga kabinet ini dari kayu. Tapi kalau saya menggunakan HS Code kayu, ini tidak pas. Ini tidak sesuai urayan. Yang pas adalah bab 94, furniture, dan lain sebagainya. Dibandingkan saya pakai bab 44. Itu peraturan satu. Kemudian peraturan kedua, kalau misalnya produknya tidak selesai ditentukan HS Code-nya dari hanya satu peraturan, kita masuk ke peraturan kedua A, misalnya Bapak-Ibu mau ekspor sepeda, atau mau impor sepeda. Sepeda ini ternyata dalam bentuk knockdown, di packing-nya, atau dipisah-pisah, tidak dirakit, bannya sendiri, dan lain sebagainya. Apakah kita harus menggunakan HS Code masing-masing? HS Code sepeda sendiri, ban sendiri, tempat duduk sendiri, besi sendiri, rangka sendiri. Menurut peraturan kedua A, tidak. Kalau misalnya produk ini secara umum bisa dikategorikan sebagai satu produk, dan memang sengaja dia belum di-assemble untuk keperluan sebagai pengiriman, ini tetap menggunakan satu HS Code saja, jadi HS Code sepeda. Ini untuk peraturan kedua yang lebih spesifik. Kemudian peraturan kedua, 2B, kalau lebih spesifik lagi, misalnya ada masalah penentuan HS Code, misalnya Bapak-Ibu mau ekspor susu. Susu ini memiliki produk material di dalamnya berbagai macam, ada gula, vitamin, ada tepung, misalnya, dan lain-lain sebagainya. Apakah kita menggunakan HS Code masing-masing, gula, vitamin, dan lain-lain? Tidak. Asal material di dalamnya tidak merubah karakter utama, asal kita tidak sebut sebagai produk gula, tapi kita masih sebut sebagai produk susu, kita tetap menggunakan satu HS Code, yaitu HS Code susu. Jadi kita tidak menggunakan HS Code gula, vitamin, dan lain sebagainya. Kecuali misalnya gulanya itu mengubah, jadi kita tidak sebut susu lagi. Itu lain lagi ceritanya. Jadi kalau misalnya sudah bisa dapat HS Code sampai peraturan kedua, sudah selesai. Tapi kalau masih bingung produk Bapak masih belum jelas HS Code-nya, kita turun lagi ke peraturan ketiga. Peraturan ketiga adalah kita cari pos yang lebih spesifik, yang harus lebih diutamakan untuk 3A, dan juga untuk barang campuran dari komposisi yang berbeda, kita harus mencari komponen utamanya. Bagaimana kita lihat, contohnya kita lihat sebagian berikut. Misalnya produk Bapak-Ibu adalah alat pencukur rambut. Tentu ini produknya bisa masuk ke dua bab, atau satu bab sebenarnya, bab 85. Dan heading-nya ini agak bisa jadi dua. Pertama bisa masuk menjadi perawatan rumah tangga dan elektronik, karena dia masuk di barang elektronik, tapi bisa juga masuk ke barang heading, alat cukur dan penghilang rambut. Tentu kita harus mengutamakan yang lebih spesifik daripada yang umum. Jadi kita pakai HS Code 851030 dibandingkan 8509 berapa-berapa. Kemudian berikutnya misalnya jok mobil, eh sorry, karpet mobil. Ini bisa masuk ke HS Code 8708, spare part kendaraan tentu, itu betul sekali. Tapi dia lebih spesifik ke karpet. Ini bukan hanya spare part, tapi karpet. Jadi kita utamakan HS Code karpet untuk produk ini. Kemudian kalau masih belum jelas lagi, kita masuk ke peraturan yang berikutnya yang lebih spesifik. Misalnya produk Bapak Ibu adalah produk turunan, atau produk instan spageti. Di dalamnya ini kan ada keju, ada saus tomat instan, ada spageti mentah, dan sebagainya. Walaupun keju dan tomatnya ini cukup dominan, tapi produk utamanya ini sebetulnya adalah spageti. Jadi kita menggunakan HS Code spaghetti, bukan HS Code keju dan tomat. Kecuali nanti produk Bapak ini berubah. Misalnya keju rasa spageti. Jadi ini produknya keju, berarti pakai HS Code keju. Selama komponen ini tidak terpisahkan sebagai suatu bentuk produk, untuk produk retail, kita mengikuti produk khususnya. Jadi masuk HS Code 19.00. Kemudian kalau masih membingungkan lagi HS Code Bapak Ibu, kita masuk ke peraturan yang menjelaskan lagi yang berikutnya. Misalnya Bapak Ibu mau menjual jaket. Ternyata jaket ini cukup membingungkan. Kain luarnya ini polister, dan kain dalamnya ini wool. Jadi jaket yang dua sisi yang bisa balik-balik. Ini HS Code-nya apa? Ini HS Code jaket polister, atau HS Code jaket wool. Kalau misalnya 100% wool, ya simpel saja. Pakai HS Code jaket yang dari wool, dengan heading 11 misalnya. Kalau misalnya polister, simpel saja, langsung pakai polister. Tapi karena peraturan 3C, Bapak Ibu menyebut jaket ini apa, dan kegunaannya apa, ternyata jaket ini digunakan untuk anti hujan. Anti hujan sebetulnya kan menggunakan bahan polister, supaya tidak basah bajunya, jaketnya. Jadi yang diutamakan produk di sini sebetulnya bahan polisternya. Jadi kita masuk ke HS Code polisternya, dibandingkan HS Code woolnya. Jadi wool kita anggap sebagai tambahan, tidak terlalu krusial dalam sini. Tapi misalnya produk ini adalah produk yang dipakai untuk musim salju. Jadi HS Code woolnya adalah yang diutamakan. Karena wool biasanya digunakan untuk menghangatkan bagan. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau masih tidak jelas lagi HS Code Bapak Ibu, kita masuk ke peraturan keempat. Peraturan keempat itu menjelaskan bahwa kalau produknya ini rancu, kita gunakan kegunaan utamanya. Misalnya ini, ini adalah flash disk berbentuk mainan anak-anak. Mau pakai HS Code mainan kah atau mau pakai HS Code flash disk? Kita cek kegunaannya. Oh ternyata kegunaannya utamanya adalah flash disk. Jadi kita pakai HS Code flash disk. Jangan pakai HS Code mainan. Walaupun bentuknya seperti mainan. Kalau masih belum jelas lagi dan masih rancu, kita turun ke peraturan terakhir 5 dan 6. Ini lebih spesifik lagi. Langsung saja saya contohkan supaya tidak ribet. Misalnya Bapak Ibu mau ekspor gas LPG. Gas LPG ini memiliki beberapa HS Code yang kena di dalamnya. Pertama, kalau ada isinya, kita pakai HS Code 2711. Kalau HS Code 7311-0023 ini adalah HS Code tabung yang tidak ada gasnya. Tabung kosong. Ini HS Code ini atau KUHMAS ini, yang nomor 5 ini biasa digunakan untuk produk-produk yang ada packagingnya Bapak Ibu. Misalnya alat musik, gitar, ada packagingnya. Dan juga misalnya ada protection gearnya. Misalnya juga adalah kamera digital DSLR yang tentu ada packagingnya. Misalnya juga biola, ada packaging alat musiknya. Ketentuan di sini adalah kita tidak perlu membedakan HS Code packaging dan isinya. Selama memang produk itu secara common sense adalah satu produk yang tidak bisa dipisahkan. Kayak biola ini. Saya tidak perlu menggunakan HS Code packaging kayu. Jadi saya cukup menggunakan satu HS Code packaging biola HS9202. Jadi HS Code di tabung gas di sini adalah HS Code LPG. Tapi kecuali misalnya Bapak Ibu hanya ekspor tabungnya saja, tidak ada gasnya misalnya di dalamnya, ya pakai HS Code tabung. Tapi kalau mau ekspor LPG beserta casingnya yang tentu tidak bisa dipisahkan, ya pakai HS Code satu saja LPG. Terus kalau masih belum clear lagi, kita masuk ke peraturan terakhir, yaitu adalah peraturan yang mengizinkan Bapak Ibu masuk ke subheading, subpos, atau digit 5 dan 6. Artinya Bapak Ibu boleh membandingkan digit 5 dan 6. Tapi ini adalah peraturan setelah, artinya Bapak sudah dapat BAP, dua digit pertama yang pas, sudah dapat heading, pos, digit 3 dan 4 yang pas, tapi masih bingung. Nah di sini HS Code mengizinkan dan memberikan panduan silakan Bapak Ibu mencari dan meng-compare antara subheadingnya, atau 5 dan 6-nya ini, yang mana yang paling pas. Kira-kira seperti itu. Bagaimana cara kita mencari HS Code? Tadi yang saya sudah bilang, paling gampang sebetulnya, kalau saya pribadi, saya selalu cari di website ini, Indonesia National Trade Repository. Saya sisa mengklik Indonesia NTR, dan mencari HS Code ini, kemudian akan saya dapatkan HS Code-nya. Saya akan share sedikit contoh, bagaimana contoh saya mencari melalui website ini. Saya stop share dulu sedikit. Misalnya saya buka ini website, INSW, Indonesia National Trade Repository, INTR, INSW. Saya klik ini, Indonesia NTR, HS Code Information. Sorry, agak loading. Kemudian kalau saya tahu HS Code-nya, atau BAP-nya, at least saya masukkan saja. Misalnya BAP 03, ikannya, hewan-hewannya, dan lain sebagainya. Saya sisa cari di sini. Atau kalau saya tidak tahu HS Code BAP-nya, misalnya, saya sisa masukkan ini, deskripsi di dalam bahasa Indonesia atau Inggris. BTBMI adalah buku tarif, dia masuk Indonesia. Misalnya saya cari ikan. Sudah, dapat. Oh, BAP ini. Ikan hidup, terus, dan lain sebagainya. Tentu yang akan saya jelaskan di sini, yang paling krusial sebetulnya adalah, apa sih maksudnya ini, Dash Code-nya ini adalah. Untuk membaca Dash Code ini, kita sebetulnya harus membuka PMK. Nanti yang akan saya buka. Tapi saya berikan penjelasan sedikit, bahwa Bapak-Ibu hanya boleh membandingkan Dash 1 dengan Dash 1. Jadi tidak boleh membandingkan 1 dengan 3. Karena 3 ini adalah turunan dari Dash 2. Dan lain sebagainya. Jadi nanti akan saya berikan contoh di PMK, misalnya. Tunggu ya. Misalnya saya buka PMK nomor 6 2017. Saya masuk ke BAP 7. Umbi-umbian ya. Kayaknya ini, atau saru sayuran. Saya lupa. Jadi BAP-nya itu adalah BAP 7, kentang segar atau dingin. Pertama, kalau saya mau mencari Hash Code, saya bandingkan dulu BAP ya. BAP 6, BAP 5, BAP 7, BAP 8. Setelah saya dapat BAP 7 pas, oke saya masuk ke BAP 7. Saya bandingkan heading-nya. Atau 3-4-nya. Digit 3-4-nya. Jadi saya bandingkan 0701, kentang. Saya bandingkan dengan tomat. Saya bandingkan dengan bawang. Saya bandingkan dengan kubis. Saya bandingkan dengan selada. Saya bandingkan dengan wortel. Setelah saya dapat yang pas, misalnya, oh ternyata produk saya paling pas itu ada di bawang Bombay. Saya baru boleh masuk ke dalam digit 5-6-nya. Selama itu, saya belum dapat heading yang pas, saya tidak boleh masuk ke sini. Karena nanti akan bingung. Karena akan terjadi pengulang-ulangan yang banyak antara ini dan di sini. Supaya tidak bingung, harus pas dulu heading-nya. Jadi di dalam sini, kita lihat ada kode dash 1, ada kode dash 2, ada kode dash 3. Bagaimana cara membandingkannya? Kita bandingkan dulu yang satu-satu dulu. Jadi produk saya adalah bawang. Saya bandingkan produk saya itu masuk di bawang Bombay, bawang merah, atau bawang bakung, dan sayuran sejenis, atau itu saja, ternyata cuma dua. Setelah saya dapat, ternyata masuk di bawang Bombay, bawang merah. Saya masuk lagi ke dash kode keduanya. Dash kode keduanya khusus untuk produk ini adalah cuma satu, bawang Bombay. Jadi saya pakai HS Code ini. Tapi kalau misalnya ada produk lainnya, selain daripada itu, belum pas ternyata bawang Bombay, saya masuk ke 07 dash 3-nya ini, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu saya juga bisa membandingkan dash kode 2-nya. Misalnya saya masuk ke tadi yang kode 1, bawang Bombay dan bawang merah, saya cek lagi, bandingkan dash kode keduanya. Apakah bawang Bombay, ataukah bawang merah, dan lain-lain sebagainya. Ternyata misalnya, contoh lainnya adalah saya masuk ke bawang merah. Nah, bawang merah ini masuk ke apa lagi? Bawang merah umbi yang dibudah dayakan, atau bawang merah lain-lain, dan sebagainya. Mungkin ada bawang merah yang dicincang, atau bawang merah tipe lain yang Bapak Ibu lebih tahu praktisinya. Jadi intinya sebelum masuk ke 2 dan 3, bandingkan satu-satunya dulu. Kalau sudah dapat satunya, terus bandingkan dua-dua yang di dalam satunya. Setelah dapat dua yang pas, bandingkan lagi tiga-tiganya, kalau ada yang lebih spesifik lagi. Misalnya lagi ini adalah kubis. Saya bandingkan kubis saya itu masuk bunga kol, atau kubis brussel, atau selain daripada dua itu. Kalau saya dapat selain daripada dua itu, saya bandingkan lagi, di dalam kategori lain-lain itu saya masuk kubis apa? Kubis bulat, atau kubis mustar Cina, atau tidak dispesifikan lagi? Nah, ini beda-beda. Kira-kira seperti itu. Saya kembali ke PowerPoint saya. Jadi tadi Bapak-Ibu sudah belajar bagaimana mencari HS Code di sini. Kemudian juga sudah cukup sekilas mengetahui bagaimana cara membaca HS Code di sini. Kalau Bapak-Ibu bingung bab ini apa, kembali ke lampiran 2-nya. Dijelaskan ini nanti di sini. Bab ini termasuk ini, ini, ini. Tidak termasuk ini, ini. Misalnya nanti ada bab kopi, bab ini termasuk kopi ini, ini, ini. Tidak termasuk kopi ini, ini. Misalnya. Jadi rangkuman dari mencari HS Code menurut piaya dan cukai seluruh dunia adalah, pertama Bapak harus mengidentifikasi barang yang dia akan diklasifikasikan. Misalnya tadi pistol. Ini pistol ini akan masuk ke besi atau akan masuk ke arms, senjata atau apa gitu. Kemudian kita pelajari jenis fungsi bahan baku dan sebagainya. Apakah mengganggu dari urayan tersebut atau tidak. Kemudian kita rumuskan deskripsi yang paling pas dan mencari HS Code yang paling pas. Tentu mencari HS Code, kalau mau lebih simple lagi sih, biasanya kita Google aja. Karena tentu kalau produk-produk yang sudah umum di ekspor, HS Code-nya sudah cukup banyak dipakai dan beredar di internet. Pertanyaannya adalah, kita pakai HS Code yang dikasih importer atau HS Code yang kita buat dari eksporter? Misalnya kita adalah eksporter. Tentu praktisnya berbeda-beda. Biasanya kita negosiasi dengan buyer, buyer minta pakai HS Code, buyer. Karena nanti dia akan import klinis di negaranya dan misalnya negaranya butuh 10 digit. Sementara di Indonesia misalnya hanya pakai 8 digit. Tapi kita kan akan melakukan ekspor clearance juga, jadi kita harus menggunakan HS Code yang sesuai di Indonesia. General rule-nya adalah, kan 6 digit pertama itu adalah sama, jadi tidak ada masalah. BIOC tidak akan mempermasalahkan itu. Asal 6 digit pertamanya ini seragam dan betul mengklasifikasikan. 2 digit setelahnya, ini nanti yang berbeda. Dan sebetulnya sama sih, tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya nanti Bapak menggunakan ASEAN tarif nomenklator untuk ekspor clearance dari Indonesia, nanti di PEB-nya Bapak pakai 8 digit, nanti di importer. Dia akan melakukan import clearance menggunakan HS Code-nya sendiri. Tapi at least 6 digit-nya sama. Jadi itu tidak masalah. Karena PEB sebetulnya hanya digunakan untuk dalam negeri saja. Untuk melapor ke Bia dan Cukai sebagai otoritas terakhir yang menjaga keluar masuknya barang. Saya mau izin lo keluar dengan kode barang seperti ini. Kira-kira seperti itu jawabannya. Sekilas mungkin dari saya mengenai IncoTerms, nanti bisa kita diskusikan atau mau dibantu dicari HS Code-nya boleh. di sesi pertanyaan. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu IncoTerms 2020. Materi ini agak sedikit lebih kompleks, tapi cukup krusial. Dan mungkin saya bilang sangat krusial. Kalau eksportir yang tidak tahu IncoTerms, hati-hati bisa ditipu. Apa itu IncoTerms? International Commercial Terms. Terminologi perdagangan internasional. Dibuat oleh Kadin Internasional. World Chamber Organization-nya. Yang merupakan adalah kumpulan pedoman dan juga istilah. Jadi ini adalah istilah dan pedoman. Untuk menyamakan persepsi dan pengertian pada saat terjadi perdagangan internasional. Apa yang mau disamakan persepsinya adalah khususnya pembagian kewajiban dan penyerahan barang. Jadi kapan saya serahkan barang, dan pembagian kewajiban, resiko, dan biaya. Itu yang dibagi. IncoTerms umumnya setiap 10 tahun diperbarui, dan per 1 Januari 2020, IncoTerms 2020 aktif. Apa sih kegunaan IncoTerms? Untuk memfasilitasi dan memudahkan proses perdagangan internasional. Dan juga untuk meminimalisir miskomunikasi, Bapak Ibu, antara penjual dan pembeli. Misalnya, Bapak Ibu bilang, saya mau jual apel. Nanti saya kasih barangnya Bapak di Makassar. Nah, di Makassar ini tidak jelas. Di Makassarnya ini, di atas kapal di pelabuhan di Makassar, atau di Makassar di gudang saya. Atau di Makassar di terminal kargo. Nanti berbeda-beda ekspektasinya. Misalnya si importer mintanya di atas kapal, berarti Bapak Ibu harus memberikan produk itu di atas kapal. Tapi ternyata misalnya Bapak Ibu persepsinya adalah, oh, importer harus ambil di gudang saya. Nanti importernya bingung. Siapa yang menanggung dari gudang ke atas kapal atau ke pelabuhan? Siapa yang menanggung terkontainernya ini? Transportasi lokalnya, trackingnya. Nah, ini untuk meminimalisir miskomunikasi ini, kita menggunakan berbagai terminologi, supaya clear and cut, tidak ada yang miskomunikasi, dan jelas kewajibannya apa masing-masing. Jadi yang dibagi di sini, di IncoTerms adalah kewajiban, kemudian pembagian resiko, dan pembagian biaya. Ini misalnya kewajiban tadi yang saya jelaskan adalah, kewajiban siapa yang mengantar sampai siapa. Misalnya, siapa yang mengambil di mana. Apakah ambilnya diguda, atau ambilnya di mana, dan sebagainya. Kemudian, resiko. Misalnya seperti tadi, miskomunikasi menurut Bapak, ambilnya di, sebagai penjual yang menurut Bapak, ambilnya di gudang Bapak, dan sebagai pembeli, ambilnya itu ada di pelabuhan. Siapa yang menanggung resiko apabila barang kehilangan di antara perjalanan antara gudang Bapak, dan juga pelabuhan tujuan. Kalau misalnya hilang, siapa yang menanggung resiko? Ini harus clear kebagiannya. Kemudian, biaya juga harus kita jelas baginya. Siapa yang menanggung tadi biaya transportasi dari gudang ke pelabuhan, misalnya. Atau siapa yang menanggung transportasi dari pelabuhan negara asal ke negara tujuan. Siapa yang bayar tiket kapal, ataupun tiket maskapai udara. In code terms, terbagi ke 11 terminologi yang ada di sini. Dan Bapak Ibu harus mengetahui, at least hafal yang paling umum. Yang paling umum itu adalah X-Work, FCA, FOB, CFR, dan CIF. Di sini adalah kepanjangannya. Secara urutan, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Saya akan agak lama di sini. Kita mulai dari pembagian prosesnya pertama yang di atas ini. Jadi ini adalah standarisasi atau penjelasan proses terjadinya ekspor dan impor. Pertama adalah terjadi di produk Bapak, di packaging, verifikasi, di manufacturing lokasi Bapak. Kemudian setelah di packaging, terjadi loading oleh transportasinya. Dan kemudian dibawa ke terminal cargo untuk handling custom biaya cukai, untuk izin keluar. Kemudian di handling oleh crane, kalau di atas kapal lautnya, untuk diangkat ke dalam kapal laut. Setelah itu diantarkan dalam perjalanan, transportationnya, baik udara, darat, atau laut. Kemudian setelah tiba di negara tujuan, diturunkan dari kapal atau dari pesawat, handling lagi. Kemudian lewat lagi biaya cukai custom, izin masuk. Kemudian ditranspor oleh transport lokal, tracking, ataupun mobil box, ataupun apa saja, courier, dan sampai di unloading ke lokasi Bapak. Baik itu gudang, ataupun kantor Bapak Ibu. Ini adalah proses ekspor-impor umum. Tentu di sini adalah 11 terminologi, dan kemudian di sini adalah pembagiannya. Yang kita bagi umumnya adalah tadi, kewajibannya. Wajiban dan juga cost, dan juga resiko. Warna biru adalah seller, warna kuning adalah buyer. Jadi kalau warna kuning adalah kewajiban dia, dan juga biaya dia, dan sebagainya. Saya mulai dari pembagian dua ini tersebut. Kalau yang di atas sini, ini untuk semua mode transportasi. Laut, darat, sungai, udara, dan lain sebagainya. Bisa semua pakai ini, terminologi. Tapi yang keempat di bawah ini, hanya aplikabel untuk laut saja. Laut saja. Dan juga sungai, inline airways. Kalau di luar negeri itu ada mode pengangkutan sungai. Jadi sungai yang membelah daratan itu, ada mode pengangkutannya. Dan dia boleh pakai ini. Tapi di Indonesia sih belum ada. Baru mau dibikin di Bekasi. Nah, kalau ekspor udara, biasanya pakai di sini. Kalau ekspor laut, biasanya pakai di sini. FOB. CFR atau CIF. Tapi tidak kemungkinan juga ekspor laut bisa pakai ekspor. Kita mulai dari eksport. Apa itu ya eksport? Ekspor itu intinya adalah penyerahan barangnya itu terjadi di gudang Bapak. Jadi Bapak menjual barang dan Bapak menangkung biaya hanya sampai packaging. Nanti customer atau importer akan mengorder mode transportasi ke gudang Bapak dan melakukan loading sendiri. Dan mengurus semua biaya dan risiko dan sebagainya. Jadi dia beli di gudang istilahnya. Biasa orang sebut franko gudang ya. Tapi ekspor yang lebih tepatnya. Biasa franko di atas kapal. Saya tidak tahu franko itu dari mana mungkin. Jadi ekspor sebetulnya ini adalah di mana bayar sebetulnya paling untung. Karena dia tidak menanggung resiko. Karena setelah produk dibeli dan ditanggung di atas mode transportasi lokal, semua resiko dan biaya sampai tiba di customer ini adalah tanggung jawab si importer. Ya, kira-kira seperti itu. Bapak hanya tugas menjual di gudang. Kemudian setingkat di atasnya adalah FCA, free carrier. Ini free carrier. Lebih sentingkat lagi adalah kita mengorder transportasi lokal. Dan kita sampai loading juga. Jadi kita tidak menjual saja di gudang, tapi kita juga mengorder tracking atau mobil box sampai ke terminal kargo misalnya. Atau di tempat yang disepakati. Misalnya sampai ke airport Soekarno-Hatta atau airport Sultan Hasanuddin. Saya selo mobil box sampai situ saya antar barang. Tapi loading dan juga pembelian freg maskapai tiketnya dan sampai import clearance-nya itu bukan urusan dari eksporter. Jadi eksporter cukup mengurus biaya izin ekspor, PEB, dan lain sebagainya. Dan transportasi sampai terminal kargo misalnya atau tempat yang disepakati. Sudah selesai dari situ. Setelah dari itu, urusan itu adalah urusan biaya dari importer. Tidak peduli. Mau rusak, mau apa itu urusan biaya tanggung jawabnya dia. Kemudian CPT adalah mirip FCA. Kita mengurus export clearance. Kita mengantarkan sampai misalnya airport, terminal kargo airport, dan sebagainya. Tapi ditambah adalah kita membayar juga biaya pengirimannya. Biaya kargo udaranya. Tapi kembali lagi, import clearance tetap di handle oleh si customer. Nah perbedaannya di sini apa dari FCA? Sebetulnya dari resiko, ini sama. Setelah kita antarkan sampai airport di Makassar, ini sebetulnya resiko sudah bukan milik kita. Jadi kalau hilang di perjalanan, ini adalah resiko dari si importer. Urusannya dengan si frag forwardernya, atau dengan maskapainya. Tapi kita menambahkan komponen biaya jual kita adalah dengan komponen harga fragnya, atau harga kapal maskapai kargo udaranya, atau dan lain sebagainya. Jadi komponen harga jual Bapak, kalau Bapak pakai terminologi CPT, ingat harus dimasukkan ini. Karena si customer importer tidak akan membeli dan mengorder frag. Dia sudah menganggap Bapak sudah orderkan. Jadi silakan tambah komponen harga. Cuma resikonya berbeda. Resikonya tidak diambil oleh importer setelah barang tiba di negara tujuan, tidak. Risiko setelah ditransfer dari negara asal. Itu uniknya CPT. Kemudian CIP seperti CPT Pak, cuma ditambah insurans. Jadi kita mengasuransikan, ditambah mengasuransikan produk Bapak untuk asuransi perjalanan. Jadi komponen harga jual ekspor Bapak nanti masuk harga transfer lokal, harga ekspor clearance, ditambah harga pesawat, harga kargo udara, ditambah juga harga insurans. Tapi resiko tetap tidak mengikuti kos, resiko tetap dari negara asal sudah berpindah tangan. Jadi tidak perlu ragu. Kemudian yang berikutnya adalah DAP, Delivery at Place. Delivery at Place atau yang huruf-huruf D lainnya, Delivery at Place Unloaded, Delivery at Duty Paid, ini sebetulnya intinya adalah Bapak Ibu mengorder pengiriman dan bertanggung jawab sampai barang tersebut sampai di negara tujuan. Nah, tapi setelah sampai di negara tujuan, itu yang agak membedakan. Kalau Delivery at Place atau DAP, import duty-nya bukan Bapak yang urus, si importer yang urus. Tapi Bapak mengurus transportasi domestiknya sampai ke gudang misalnya, gudang si customer. Tapi setelah sampai di gudang customer, menurunkan barang dari transportasi tersebut, bukan urusan Bapak. Sudah lunas kewajiban Bapak. Jadi kalau dia mau pakai forklift untuk mengangkat isi barang dari kontener, itu urusannya si importer. Kalau ada kerusakan pada saat unloading, urusan mereka. Bukan biaya Bapak, bukan resiko Bapak. Bapak bertugas hanya sampai antar ke tempat yang dituju di negara tujuan. Targo terminal atau ke gudang mereka. DPU, Delivery at Place Unloaded, seperti DAP, tapi tugas Bapak adalah sampai unloading. Jadi tugas Bapak itu sampai menurunkan produk dari kontener ke gudang tersebut. Biayanya masih termasuk Bapak. Komponen biayanya. Dan resikonya. Jadi kalau ada mishandling, kalau kesalahan handling produk pada saat unloading, itu tanggung jawab si seller, penjual. Tapi kembali lagi di sini, import clearance bukan urusan Bapak. Izin import, bayar, import duty, itu urusannya importer. Yang berbeda dari DDP adalah tetap dikirim sampai ke negara tujuan, tapi import duty dan import clearance itu adalah urusan dari penjual. Jadi si customer ini tidak mau pusing. Dia terima saja barang. Tapi kembali lagi, tidak sampai unloading. Urusan unloading, urusan mereka. Dan kosnya tidak masuk ke kos Bapak. Apa contoh DDP, Pak? Contoh DDP itu misalnya saya kirim via DHL. Atau saya kirim via JNE. Sebagai customer, Bapak akan menerima barangnya di rumah Bapak. Dan sebagainya. Jadi misalnya DHL adalah saya pengiriman ke luar negeri. Si customer itu tidak akan mengetahui berapa import duty yang saya terima. Berapa import duty yang saya bayarkan. Karena mereka sekedar menerima saja di rumah mereka. Asalkan Bapak yang membayarkan DHL-nya tersebut. Kira-kira seperti itu. Ini untuk seluruh mode transport udara, laut, sungai, darat. Darat itu misalnya seperti kereta api dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke khusus laut dan inline airways. Bapak-Ibu. Yang paling umum di sini adalah FOB, CFR, dan CIF. Akan saya bahas dari FOB mungkin lebih gampang. Dari FAS yang lebih sedikit. FAS itu adalah free alongside ship. Jadi Bapak-Ibu selaku eksportir berkewajiban menaruh barangnya di dalam kontainer di tempat terminal kontainer. Maaf, saya lupa namanya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kontainer yard. Eh bukan. Dermaga. Maaf. Bukan di kontainer yard. Di dermaga. Jadi intinya di sini yang krusial adalah kontainernya ini belum di handling naik ke dalam kapal. Masih di stuck. Susun-susun. Karena nanti pengangkatan itu oleh crane itu ada lagi charge-nya. Terminal Handling Charge. Itu berbeda lagi. Jadi FAS adalah tujuan tugas Bapak adalah mengantarkan kontainer Bapak sampai ke dermaga. Sudah selesai. Kalau sudah tuntas itu lunas. Urusannya itu sisanya urusan bayar. Sewa kapal. Dan lain sebagainya. Kemudian FOB setingkat di atasnya adalah tugas Bapak menaruh kontainernya sampai di atas kapal. Jadi sudah tersusun di atas kapal. Jadi sudah ada biaya charge crane. Dan dua ini termasuk di dalamnya adalah export duty juga masuk. Itu biaya dari exporter. Karena tidak mungkin export duty importer yang urus. kecuali di export. Jadi semua selain export itu export duty kita yang urus. FOB jadi ada nanti komponen biaya di atasnya itu adalah komponen pengangkatan lift in lift out untuk lifting in dari dermaga ke atas kapal. Itu ada biayanya. Sekali angkat. kemudian di atasnya lagi adalah CFR cost and freight yaitu FOB harga FOB Bapak atau kewajiban FOB ditambah Bapak sewa perjalanan kapalnya. Sampai misalnya India Bangladesh dan sebagainya. Itu masuk ke komponen harga. Tapi ingat resiko sudah selesai dari kapal di atas eh kontainer di atas kapal. Jadi di dalam perjalanan bukan resiko Bapak itu adalah resiko importir dengan mode pengangkutan. CFR hampir sama CF CIF hampir sama dengan CFR hanya bedanya ditambah komponen insurance. Tapi ingat kembali lagi resiko tidak berubah. Kira-kira itu basic dari incoterms. Tentu kalau dikupas lebih dalam bukunya tebal sekali bisa lebih dalam lagi. Kemudian saya akan berikutnya menjelaskan kapan incoterms akan digunakan Bapak Ibu. Incoterms itu digunakan selama korespondensi dengan buyer. Jadi Bapak Ibu chatting, email, telepon itu akan bilang terus FOB atau CIF Pak ini penyerahan barangnya delivery terms akan komunikasi. Misalnya customer minta CIF terus Bapak bilang wah saya gak berani nanggung freight karena daerah saya cukup terpencil misalnya. Saya cuma berani jual harga FOB. Misalnya Bapak berani menanggung resikonya atau sebagainya. Kemudian dicantumkan juga di sales offer atau overshoot produk katalog juga bisa untuk mencantumkan harga standar misalnya harga FOB adalah segini-segini atau harga X-Work adalah segini-segini supaya customer tahu oh kalau FOB itu harganya segini. Saya sudah tahu portnya itu dimana dan sebagainya. Jarang orang kasih harga CIF atau CFR karena harga maskapai atau harga kargo laut itu berubah-berubah tergantung quotation dari mereka. Jadi yang paling umum dikasih adalah harga FOB karena biasanya harga handling charge dari pelabuhan itu tidak berubah. Jadi harga X-Work Bapak harga jual di gudang ditambah saja transportasi lokal dan sampai harga pelayanan di pelabuhan sudah selesai. Harga FOB. Dan dicantumkan di kontrak dagang sales contract. artinya perjanjian jual-beli antara dua belah pihak. Kalau misalnya Bapak melanggar perjanjian sales contract nanti dilihat di situ delivery terms siapa? FOBK, CFRK atau apanya. Nanti kalau masuk ke meja hijau nanti dilihat siapa yang sebetulnya memiliki hak dan kewajiban ini dan akan dituntut karena melanggar kewajiban yang sudah dituntukan dan disepakati. Cara mencantumkan incot terms kalau di setiap chatting atau di marketplace dan sebagainya adalah mencantumkan terminologinya misalnya CIF mencantumkan pelabuhannya atau airportnya namanya dan mencantumkan nama incot terms dan townnya seperti ini simple saja. Contoh saya cantumkan incot terms di marketplace saya misalnya di sini Alibaba FOB reference adalah 0,7 0,90 dan saya tahu portnya di sini adalah port misalnya port Shanghai jadi saya cari frack dari Shanghai ke Jakarta misalnya jadi saya tambahkan nanti kemudian biasanya juga terdapat di RFQ di buying inquiry request for quotation dari buyer dia membutuhkan produk ini ini tolong quote saya dari eksporter 20 foot container 120 foot container untuk almond ini dan sebagainya shipping term CNF tujuannya adalah port kelang Malaysia tolong hitungkan saya dan lain sebagainya juga dicantumkan di PEB PEB penyerahannya apa FOB misalnya dan sebagainya dan juga dicantumkan di sales kontrak misalnya jadi kalau saya sudah menjanjikan FOB dengan customer saya saya harus menjalankan kewajiban ini ini FOB port Soekarno-Hatta sebetulnya Pelabuhan Soekarno-Hatta eh sorry Pelabuhan Cengkareng di Jakarta Pelabuhan apa ya di Jakarta saya lupa kemudian mungkin yang terakhir dari saya kita akan mencoba sedikit simulasi cara penghitungan harga jual ekspor dengan menggunakan import terms misalnya pertanyaannya adalah Andy Jones adalah seorang buyer tas kulit dari US seminta kita untuk memberikan harga CIF 20 feet container tas kulit ke port Los Angeles apa stepnya stepnya kita cari dulu harga ekspor turun ke FOB baru CFR baru ke CIF ini untuk yang pemula tapi kalau yang untuk yang sudah berpengalaman yang langsung saja cari harga CIF itu apa sebetulnya CIF kan komponennya adalah packaging yaitu ekspor kemudian FOB sampai handling kemudian ditambah freg CFR sama saja dan juga ditambah insurans jadinya adalah CIF kalau untuk pemula kita mulai dari awal saja kita cari dari ekspor harga jual di pabrik kemudian harga transport ke pelabuhan terdekat kemudian ditambah harga freg ocean ditambah harga insurans sudah jadi yang BCF contoh pertama harga ekspor saya 20 feet container itu muat 12 ton tas kulit anggaplah 10 ribu buah biaya produksi dan packing per kulit satu tas kulit adalah 40 ribu jadi sekitar 400 juta totalnya untuk 12 ton dan keuntungan saya tambahkan 10 ribu per pieces jadi harga jual saya di gudang sebetulnya adalah 500 juta rupiah atau 50 ribu per pieces dikali 10 ribu buah sebenarnya 500 juta buah saya konversi ke USD 15 ribu adalah 3,3 dolar per buah misalnya kemudian setelah itu saya tambahkan biaya dari gudang saya ke atas kapal di pelabuhan harga ekspor tadi saya bawa harga 50 ribu per pieces atau 500 juta per kontainer kemudian saya tambah harga transport dari perk ke pelabuhan dan harga crane misalnya harganya fix 10 juta kemudian harga upah buruh memasukkan barang di gudang saya atau di gudang pelabuhan misalnya lagi mau unloading lagi adalah 2 juta 500 jadi saya tambah saja 500 juta ditambah 10 ditambah 2,5 jadi 512 juta 500 ini adalah komponen harga FOB saya dan saya bagi lagi ke dolar adalah 3,42 jadi berubah ya harga ekspor 3,3 harga FOB naik sedikit 3,42 tentu disini eksportir sebetulnya bisa meng-up lagi sini untuk mendapatkan keuntungan misalnya sebetulnya harga pelabuhan 10 juta tapi bapak up lagi 11 juta boleh untuk dapat untung 1 juta intinya sih ada perubahan dari harga ekspor ke harga FOB harga FOB saya adalah 3,42 per tas kemudian harga CFR adalah harga FOB simple ditambah harga perjalanan kapal dan lain-lain dan handling sebagainya dan saya tambahkan juga ekspor dokumen jadi saya tambah tadi 512.500.000 ditambah harga kapal 3.000 dolar kemudian ditambah dokumen PEB SKA dan lain-lain 500.000 ditambah seal container 200.000 dan lain-lain sebagainya harga CFR itu menjadi 558.200.000 per 20 jadi harga sudah sampai perjalanan ke Los Angeles adalah itu jadi naik jadi 3,72 per pieces dibandingkan 3,42 kemudian harga CF sebetulnya harga CFR sisa ditambah insurance 558.000.000 tadi saya tambah insurance misalnya berapa persen dari total value product misalnya saya dapat 15 juta jadi 573 juta jadi 57.320 rupiah per tas kulit jadi naik jadi 3,82 jadi jawabannya adalah harga CFR produk tersebut adalah 3,82 Port Los Angeles tentu disini saya boleh up lagi jadi 3,92 3,95 dan sebagainya kalau saya mau up lagi keuntungan karena disini adalah WNN Bapak kira-kira seperti itu tapi ingat resiko itu selesai dari sini dari FOB seperti gambar tadi ya resiko selesai di FOB perjalanan itu bukan resiko Bapak tapi export duty tetap Bapak yang urus dan Bapak yang bayar seluruh dokumen yang dibutuhkan supaya barang ini bisa clearance export mungkin demikian dari saya Bapak Ibu sekilas pembahasan HS Code dan Incotter semoga dapat dipahami pembahasan sekilas saya mungkin kita masuk ke diskusi untuk pertanyaan dan berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Sahabat Bistis yang kami hormati demikian tadi presentasi Pak Bram menyangkut tentang bagaimana mengidentifikasi lebih dalam tentang HS number kemudian terakhir adalah menyangkut tentang Incotter 2020 2020 Nah sahabat misalnya hormati bahwa kami sambil menunggu pertanyaan dari Ibu dan Bapak sekalian ada tiga pertanyaan Pak Bram melalui JAT yang pertama ini Arief Budianto gak apa-apa keluar sedikit daripada konteks kita hari ini dia menanyakan apa bisa narasumber untuk mapping menarik bayar yang diarahkan ke Indonesia ini mungkin bisa nanti kita diskusikan lebih detail atau bisa komunikasikan kemudian yang berikutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Rustam apakah HS Code bisa digunakan untuk mencari bayar mungkin kita tuntaskan dulu Pak Bram yang terakhir Pak Asnan apakah ada standar biaya setiap komponen di dalam Ingotom saya pikir mungkin bisa langsung ditanggapi sambil menunggu ada pertanyaan yang sempatnya langsung terima kasih atas bantuannya Pak Hairil Burhan saya langsung jawab dari Pak Arief Budianto apakah bisa narasumber untuk mapping mencari bayar dari luar negeri untuk diarahkan ke Indonesia nanti bisa diskusi lebih lanjut bersama kami dan Pak Hairil sulit untuk dijawab secara pasti karena yang mengetahui inquiry buying itu hanya sebetulnya adalah dalam ruang lingkup supply chain nya si bayar tersebut kalau kita mau memaksa bayar untuk membeli dari kita kita tidak boleh memforce mereka karena ini kan adalah mekanisme perdagangan mereka mencari yang paling efesien paling quality dan paling profesional dan yang bisa dipercaya untuk secara jangka panjang supply continuity nya jadi yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah itu adalah mempertemukan apa namanya buying matching bisnis matching di luar negeri tapi itu yang biasa diikuti oleh perusahaan-perusahaan profesional yang sudah tingkat tinggi yang omsetnya miliaran triliunan mungkin ya karena tidak main-main pada saat si bayar mau memberikan waktu mereka untuk ketemu yang bisa kita lakukan sebagai pelaku usaha pemula menurut saya dan mungkin saya salah adalah mencoba menginfluence supaya bayar tertarik ke perusahaan kita jadi kita tidak force secara paksa bayar akan beli dari kita tapi kita memaksa secara halus mencondongkan bahwa bayar perusahaan saya bagus caranya itu bagaimana pertama bapak harus mengetahui produk knowledge bapak bapak harus mengetahui standar mutu internasional apa bapak harus mengetahui sertifikasi internasional apa dan bapak setidaknya memiliki karena pada saat bapak bersaing dengan pesaing bapak dari Vietnam dari China misalnya ya bapak menjual kelapa kelapa dari China itu menggunakan ISO HACCP dan lain sebagainya dan ISO keamanan pangan dan sebagainya jadi mutunya sangat baik sementara bapak tidak menggunakan ISO yang masih standar petani atau misalnya standar umum sekali yang terjadi dari bayar adalah dia pasti akan memilih yang lebih pasti yang lebih aman untuk dia lakukan transaksi nah yang tugas bapak adalah memaksa bayar untuk condong ke bapak adalah dengan meningkatkan kemampuan sendiri bapak kira-kira seperti itu tapi kalau menjaring dan memaksa bayar sulit kecuali buying matching atau ikut di trade expo ya pameran karena di pameran itu sebetulnya pemerintah sudah bersusah supaya menelpon dan menghubungi bayar untuk datang lihat nih nah bapak sisa melakukan pameran dan sebagainya tapi kalau kita berharap kita disuapi oleh pemerintah nih ada bayar minta 20 ton misalnya kelapa itu sulit dan mungkin bisa terjadi 1-2 kali tapi kita tidak bisa berharap seperti itu ya kira-kira itu mungkin singkatan saya kemudian apakah HS Code bisa digunakan untuk mencari bayar lebih tepatnya adalah HS Code digunakan untuk mencari informasi import di seluruh dunia jadi ya kalau kita punya informasi import di seluruh dunia kita sudah tahu negara apa yang membutuhkan ini misalnya saya mau mencari siapa sih yang mengimpor vanili di seluruh dunia saya masukkan ke website Threadmap kemudian saya tahu ternyata importer yang paling tinggi di dunia vanili itu ternyata US China kemudian Italy kemudian misalnya India dan lain-lain sebagainya kemudian setelah saya dapat 4 negara utama ini saya mengerucut di dalamnya dan saya lihat di statistik perdagangannya yang mana yang defisit artinya yang mana importnya lebih besar daripada ekspor vanilinya tentu negara bisa saja ekspor vanili ternyata misalnya US import vanilinya besar sekali jadi Thread vanilinya itu defisit negatif dia lebih banyak import daripada ekspor nah tugas saya adalah saya sudah mengerucut ke satu negara US saya sisa mencari adalah supplier atau perusahaan yang membutuhkan vanili sebagai pengusaha vanili saya tahu vanili ini digunakan apa saja pertama digunakan di produk kue gunakan di produk sirup dan lain sebagainya jadi yang saya cari berikutnya adalah list perusahaan manufacturing sirup vanili atau sirup yang membutuhkan bahan vanili yang ada di US dan itu adalah potensial importer saya kemudian yang saya cari berikutnya adalah list distributor oke distributor vanili di US jadi ada list distributor lokal vanili di US yang mendistribusi ke perusahaan-perusahaan manufaktur ataupun retail yang membutuhkan vanili di US nah disini saya sudah tahu ternyata ini distributor dan saya asumsikan bahwa dia pasti membutuhkan supply nah supply-nya ini bisa saja dari saya dan saya akan mengontak distributor ini saya tanya pak saya mempunyai produk vanili saya tertarik untuk menjadi supplier bapak supaya bapak bisa distribusikan di pasar US jadi urusan saya saya tidak mencari konsumer retail di US tidak tapi saya mencari orang yang bisa mendistribusikan secara masif ke dalam pasar US dan begitu biasa ekspor karena ekspor itu umumnya adalah B2B ya tentu B2C bisa juga B2B adalah kita menjual ke bisnis lainnya dan bisnis lainnya itu biasa adalah distributor manufaktur lokal manufaktur lokal ataupun lain-lain sebagainya jadi ataupun retail kalau bapak bisa masuk dalamnya kemudian pertanyaan berikutnya apakah ada standar biaya setiap komponen di dalam Inco Term maksudnya standar biaya itu apakah angka nominal dolar atau tidak kalau angka nominal dolar sepahaman saya tidak ada tapi pembagian komponen biaya itu ada tapi harus dibeli buku Inco Termnya sekitar 300 euro kalau tidak ada pembagian komponen biayanya secara clear rigid jelas saya sendiri tidak mempunyai bukunya kalau standar biaya itu berbeda-beda karena handling charge di pelabuhan Jakarta dan di Makassar berbeda mungkin harga keren di Makassar lebih murah daripada harga keren di Jakarta itu berbeda-beda harga frek juga berbeda-beda dari Makassar ke India beda dari Jakarta jadi itu kita tidak bisa mematok jadi memang kita butuh koordinasi dengan banyak pelaku usaha khususnya di frek forwarder atau di maskapai laut untuk mencari tahu berapa harga frek dan mereka akan mengkuatkan ke kita dan untuk eksporter pemula pada umumnya mereka tidak pusing soal itu mereka sisa menghubungi kargo udara kargo laut maskapai udara maskapai laut frek forwarder dan memesan kapal mereka yang mengkalkulasikan untuk Bapak rate-nya dan Bapak sisa menambah ke harga ekspor Bapak itu sudah jadi harga FOB nanti atau harga CFN dan CIF sekian Pak dari saya Pak Ayril baik Pak Bram sahabat bisnis tadi yang bertanya mungkin masih ada yang belum belum jelas sebelum kita melangkah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya ini mungkin ada pertanyaan sambungan tadi Pak dari jawaban saya frek dan THC bukan 45-7 juta barusan apakah itu standar nah itu angka 45 atau angka 30 20 itu adalah angka dari pengalaman saya mendapatkan rate harga dari pelabuhan jadi saya masukkan ke dalam komponen perhitungan saya nanti kalau Bapak coba silakan tanya saja ke kargo berapa rate handling di kargo udara atau misalnya ke maskapai laut samudera Indonesia atau yang lain-lainnya TMKL ekspedisi muatan kapal laut untuk tanya berapa harga THC di pelabuhan Soekarno-Hatta itu nanti dia kasih harganya biasanya dalam dolar terima kasih Pak saya langsung saja Pak Riki program CPNA itu adalah merupakan program dari Indonesia Exim Bank nah kami hanya dilibatkan ke dalam kami dari tenaga ahli dilibatkan ke dalam kelibatan pertama kita adalah bagaimana membantu Exim Bank dalam rangka proses kurasi menentukan siapa-siapa saja nanti yang dikurasi ini yang lolos untuk tahap berikutnya nah tahap berikutnya itu adalah kita mulai dengan tahap pelatihan ya ada empat nanti tahap pelatihan yang dilakukan oleh Indonesia Exim Bank sebenarnya pelatihan itu sudah mulai sudah dimulai namun karena kasus COVID-19 ini ditunda ya kalau misalnya situasi ini masih berkepanjangan mungkin pelatihannya nanti by online ya itu menurut nah setelah pelatihan empat kali pelatihan nanti kita mencoba mencoba mencarikan bayar ketika sampai mencarikan bayar kami akan dampingi lagi dalam proses negosiasi dan target dari CPNA itu adalah di dalam pembinaan dalam setahun sudah ada peserta-peserta tersebut yang bisa ekspor ya nah pelatihan ini sebenarnya tidak sama tapi paling tidak ketika ibu dan bapak yang masuk nanti dalam CPNA ikut pelatihan ini sudah ada dasar-dasar yang bisa dijadikan sebagai kemudahan-kemudahan dalam menyerap-menyerap nanti pelatihan karena kita tahu persis bahwa empat pelatihan ini cukup singkat dan seterusnya jadi kami mencoba membuat pelatihan sebagai mendukung nanti dari ibu dan bapak peserta tersebut untuk masuk ke sana saya pikir itu penjelasan saya Pak Riki jadi sama sekali tidak dekatannya tapi paling tidak apa yang kita lakukan di sini minimal bisa nanti memberikan wawasan sebelum masuk ke pelatihan berikutnya Pak Brem ada lagi pertanyaan kembali dengan Pak Arief Guniman bagaimana cara kita bisa mempromosikan barang kita ke luar negeri walaupun ini luar konteks tidak apa-apa kita sharing saja diskusi kemudian ada lagi dari Pak Bambang Apakah semua supply chains atau SOP produk misalnya dari Indonesia ke Amerika dan Indonesia ke Timur Tengah itu sama atau masih ada lagi atau dijawab dulu Pak Brem baik Pak terima kasih pertanyaan pertama Pak Arief Budianto bagaimana cara kita mempromosikan barang ke luar negeri jadi best practice-nya ada banyak karena eksporter yang saya perhatikan dan saya amati itu dapat bayar dari berbagai macam channel tidak ada satu channel yang paling baik diantara yang lainnya karena kita tidak tahu bayar datang dari mana biasanya pertama paling konvensional adalah ikut pameran pameran trade expo Indonesia yang paling umum dipakai digunakan di Jakarta setiap tahun sekitar bulan Oktober tentu bayar tapi disitu setidaknya Bapak bisa ketemu dengan bayar kemudian yang kedua bisa business matching ikut acara-acaranya kementerian perdagangan nanti kementerian perdagangan menseleksi dan mengundang perusahaan-perusahaan yang potensial dan siap ekspor produknya dan cocok dengan negara tujuan nanti akan diundang dan dibawa ke luar negeri kemudian yang ketiga adalah opsi yang lebih saya suka adalah opsi digital pertama adalah email email adalah opsi yang paling murah dan gratis adalah melakukan email kepada potensi-potensi manufaktur atau distributor di luar negeri yang saya sudah rincikan tadi tapi disini sangat krusial adalah bapak harus email banyak bisa 100 dan cuma dibalas 5 itu wajar umum dan juga bapak harus emailnya profesional tidak asal-asalan tidak ada grammar error ya tahu kaedah email bisnis yang baik memperkenalkan diri dan sebagainya dan juga tahu mencari list distributor dan potensial importer itu dimana karena tanpa itu emailnya bisa kemana-mana saja ya dan bisa jadi spam tentu ini adalah hoki-hokian saya pernah mengirim sekitar 100 tapi saya dapat potensial bayar 5 nah 5 itu yang bayar balas itu adalah yang betul-betul serius bertanya ya menawarkan cuman berhubung karena harga tidak masuk jadi saya tidak deal jadi waktu itu ekspor nah sebetulnya yang lebih perlu di asa adalah skill mempelajari rantai pasok produk Bapak misalnya produk Bapak adalah vanili tadi vanili itu turunannya apa saja sirup terus kuetar terus vanili bubuk es krim dan lain sebagainya setelah Bapak tahu produk turunannya Bapak uraikan dan cari di internet list data apa namanya kayak yellow pagesnya di luar negeri dan ini sangat banyak sangat umum di luar negeri list directory perusahaan berdasarkan kategori nah nanti Bapak cari manufaktur di bidang es krim siapa saja sih di US nah itu adalah potensial importer jangan pilih-pilih dulu terus manufaktur di ya atau retail atau distributor bahan-bahan kue-kue itu siapa saja sih di US nah itu adalah potensial importer itu yang Bapak email dan khususnya di luar negeri apalagi di Singapura US Eropa dan negara-negara maju lainnya hampir semua perusahaan itu memiliki website dan ini memudahkan sekali sisa cari email sisa cari google saja dapat website dapat emailnya dan Bapak bisa lihat company profile aboutnya apakah memang dia kira-kira asumsinya butuh family atau tidak itu cara yang lebih saya suka tapi memang membutuhkan waktu lebih banyak cara yang berikutnya adalah dan saya lihat banyak yang dapat buyer dari sini adalah Instagram dan Facebook khususnya produk yang B2C ataupun produk B2B juga biasa tapi yang beli itu biasanya broker kuncinya disini adalah adalah Bapak melakukan Facebook Ads dan juga Instagram Ads tentu mempelajari semua itu cukup panjang karena itu adalah bagian dari digital marketing tapi seran saya adalah serahkan sama ahlinya sudah banyak pelayanan-pelayanan yang sisa Bapak Ibu bayar dia akan membantu set strategi digital marketing Bapak Ibu sisa bayar 200 ribu Bapak kasih tahu adalah produk Bapak Vanili nanti dia akan kerucutkan kira-kira potensinya dimana saja dan dia akan promosikan Facebook page Bapak misalnya atau Instagram page Bapak atau kalau lebih baik lagi website Bapak ke potensi-potensi mereka jadi nanti masuk di Google Ads dan sebagainya tapi ini luas sekali Facebook Ads tapi ini sangat powerful kalau Bapak Ibu bisa menguasai saran saya memang eksporter harus investasi di digital marketer harus kemudian yang berikutnya yang lebih mahal lagi adalah posting di marketplace marketplace ada B2C B2B ada yang gratis ada yang bayar yang gratis yang paling umum dan sangat powerful adalah Jetro saya ketik ya supaya nanti Bapak Ibu Google saja Jetro TTP business matching site ini ibaratnya kayak Tokopedia tapi seluruh dunia dan dibuat oleh Jepang dan ini Bapak Sisa Posting produk Bapak nanti bayar biasa lihat di situ selain daripada itu yang umum Alibaba go forward business ada juga yang dari Korea Selatan itu apa ya Korea Selatan itu Pak Hyrule kemarin Kotra ya Kotra ya Kotra E2C kalau tidak salah E2C saya lupa ingat ya ada beberapa ada juga yang paling terkenal itu yang logonya warna merah saya lupa tapi kalau Bapak Ibu keywordnya seperti ini ya B2B marketplace itu nanti keluar semua kalau tips saya mencari potensial bayar di luar negeri atau list-list yang saya mau email itu keyword saya biasanya gini misalnya Vanili distributor in USA jadi keyword saya ada seperti itu oke Vanili supplier India itu saya bakal dapat beberapa list perusahaan langsung dan bisa diotak-atik misalnya Vanili powder distributor USA itu nanti akan dapat asumsi saya orang yang menjual ini pasti membutuhkan supply nah saya sisa cari tahu supply dari mana apakah supplier lokal nah supplier lokal secara tahu dia dapat dari mana apakah dia dapat dari dia melakukan importasi atau tidak itu potensi yang Bapak bisa gali dan itu menarik mencari-cari potensi ini sekiranya itu Pak dari saya ada lagi ya pertanyaan yang sebelum jawab tadi ini mungkin yang menyangkut apakah supply chains oke supply chain yang saya dan Arab sama Arab Timur Tengah dan USA supply chain yang saya maksud disini adalah prosedur ekspornya ke sana dan juga adalah standar permintaan bayar yang disana supaya Bapak bisa masuk jadi rantai pasok ke USA dan Timur Tengah jawaban saya secara umum berbeda kalau sorry secara spesifik berbeda secara umum generalisir prosedur ekspor ke luar negeri itu sama kecuali untuk beberapa produk itu berbeda tapi standar ketahanan pangan standar safety pangan atau standar mutu atau kriteria mutu atau kriteria barang yang diinginkan oleh negara tersebut pasti berbeda misalnya saya mau jual kacang kacang-kacang snack ternyata di Jepang itu orang suka kacang dalam rasa A atau rasa green tea misalnya dan juga packagingnya kecil yang kecil begini tapi kalau saya jual ke India ternyata packagingnya yang besar dan bumbunya lebih asin dan mungkin kalau ke Jepang membutuhkan HACCP karena ini adalah menyangkut food safety supaya aman dikonsumsi oleh konsumer Jepang karena mereka negara maju sementara di India lebih relax peraturan food safety jadi biasanya tidak membutuhkan sertifikasi yang penting rasa harga cocok boleh ekspor itu menurut saya berbeda kira-kira seperti itu dan juga misalnya Bapak mau ekspor produk perikanan produk perikanan itu berbeda-beda standar mood kalau mau masuk ke Eropa standar mood paling tinggi kalau mau masuk ke ASEAN lebih rendah masuk ke China lebih rendah masuk ke Timur Tengah lebih relax lagi dan sebagainya begitu Pak mungkin dari saya singkatnya baik Pak Ram mungkin kita akhiri dulu sesi yang bertanya tetap tidak terlalu kemungkinan bahwa ada beberapa pertanyaan dari Pak Dimas kemudian Pak Ruslam kembali akan menjawab kemudian ada dari Ibu Naomi dari Kemenkop dan UKM itu nanti kita akan justasikan pada hari ini kita mulai dari Pak Dimas ini ada pertanyaannya Pak Ram bahwa dari gambaran-gambaran ini Pak Pak Ram tadi bahwa ternyata menurut Pak Dimas di sini adalah untuk UKM itu sangat sulit di dalam masuk ke ranah atau ruang kegiatan ekspor-impor kecuali UMKM tersebut bermitrah dengan satu pedagang perantara atau pihak ketiga nah pertanyaannya adalah apakah ada tip-tip untuk UMKM agar memiliki posisi tawar yang lebih tinggi di dalam kegiatan ekspor itu Pak Dimas mungkin saya lain-lain pertanyaan Pak Ram Pak Rustam lagi bertanya di sini menyangkut adakah asuransi yang direkomendasikan oleh pemerintah ini mungkin kalau kita menggunakan instrumen CIF dan CIP kemudian yang terakhir dari Ibu Naomi apa persyaratan untuk ikut pelatihan lalu dilakukan bimbingan selanjutnya sehingga menjadi eksportir ini mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Riki yang mengenai JPNE pada posisi ini mungkin yang karena saya terlibat langsung dengan JPNE mungkin saya akan menjawab Pak Bram mungkin bisa menjawab Rimas dengan Pak Rusta silahkan Pak Bram Pak Dimas baik pertanyaan terima kasih sekali saya mohon jangan pesimis optimis bisa Pak UKM tapi tergantung dulu produknya apa misalnya UKM mau bergerak di bidang sarang burung wallet itu sulit memang karena butuh panjang prosesnya tapi kalau craft misalnya produk-produk kerajinan itu banyak UKM yang lolos tembus ekspor hanya modal internet dia promosi di marketplace khususnya marketplace ini dan pengiriman itu sisa pakai pos ekspor kemudian ada lagi yang lebih ekstrim dan lebih jago lagi adalah UKM yang promosi via Amazon yaitu dia menggunakan FBA fulfilled by Amazon apa peraturannya ini adalah produk produk Bapak sudah di packaging ready misalnya produk craft atau produk rejinan apa saja misalnya kayak sumpit bambu atau sedotan bambu dan sebagainya dikirim ke Amazon dan nanti dimasukkan ke dalam warehouse Amazon dijual dengan harga jual USA nanti Amazon yang bakal mengirimkan dari Amazon ke mana-mana jadi ini enak sekali Bapak sisa kirim gelondongan misalnya 200 dos sedotan bambu nanti Amazon yang bakal mengirimkan kalau ada pembelian dari mana-mana jadi Bapak tidak pusing packaging di US Bapak sisa fokus promosi di Amazon tapi ini kompleks dan saya belum punya pengalaman tapi saya pernah mengikuti pelatihan sekali ini Bapak harus memiliki akun di Amazon dan juga metode pembayaran Paypal dan sebagainya tapi bisa dilakukan cuma mungkin sekarang ini Amazon sedang menghold akun bayar dari negara-negara lain mungkin karena COVID tapi nanti akan dibuka lagi kalau Bapak nonton di Youtube digital marketing praktisi di Indonesia ada yang omset promosinya di Amazon setiap hari itu adalah satu M dia berjualan panci tapi omset pembeliannya setiap hari 2M di Amazon dia sudah melakukan digital marketing di seluruh negara dunia kecuali tiga negara nah produknya panci itu dia source dari China kebetulan dari China ke US itu ada namanya free shipping jadi dia sisa mengontak supplier manufacturer di China dia desain sesuai idunya nanti dari China manufacturer kirim langsung ke warehouse Amazon dan si penjual di Indonesia ini yang berlokasi di Jogja saya lupa namanya Bapak ini promosi via Jogja nanti pengirimannya dari Amazon kemana-mana seluruh dunia nanti Bapak sisa Google pernah di interview di hitam putih dan dia biasa membagikan training latihan kalau Bapak mau via Amazon kemudian kalau Bapak mau bergerak di bidang pertanian misalnya kayak kelapa dan sebagainya itu malah lebih tidak sulit lagi Pak Bapak cukup promosi di Facebook itu sudah banyak sekali buyer yang bakal mengontak tentu ada buyer penipu ada broker hati-hati tapi setidaknya bisa mengenerate traffic dan disitu Bapak sudah bisa diskusi kalau harga cocok ya sisa dikirim Bapak tidak perlu pusing proses pengiriman nanti di setiap kota itu umumnya ada frag forwarder atau ekspedisi muatan kapal udara atau kapal laut nanti sisa mereka yang urus kalau Bapak belum punya izin ekspor ya itu Bapak harus mulai mengurus izin NIB yang sudah kami bahas di pelatihan sebelumnya izin standar ekspor jadi tidak sulit sebetulnya Pak dan eksporter vanili yang saya lihat dia jualan via Instagram dan dia kirim via DHL kenapa? karena vanili itu mahal jadi harga mahalnya vanili itu mengkompensasi harga pengiriman DHL yang mahal karena 1 kilo vanili itu berjuta-juta dan dia biasa mengirim per 5 kilo 3 kilo dan kalau kirim via DHL itu Pak itu tidak pakai izin ekspor karena izin ekspor DHL yang kita pakai dan dia menggunakan metode pengiriman delivery duty paid DDP jadi nanti itu si customer bakal terima di rumahnya langsung jadi ini sangat mudah ini yang kita sebut namanya ekspor retail B2C jadi UMKM juga bisa seperti itu sebetulnya ini pasar sudah terbuka sekali Pak sebetulnya tergantung yang bermasalah adalah cost logistik memang satu masalah logistik nasional kita mahal post ekspor itu mahal tapi masih bisa diakali dan juga standar mutu kita yang remah kita kurang bisa bersaing kompetitif dengan UMKM di Thailand kayak misalnya UMKM di Thailand itu kalau Bapak lihat jualan kelapa kelapanya itu sudah dia kupas jadi kulitnya bersih putih dia cuci dia wrapping kedap udara dan juga dia kasih tempelan pembuka kayak pembuka kaleng Coca-Cola di atasnya jadi kalau orang mau minum kelapa itu sangat mudah tidak buka-buka pakai parang lagi sementara eksporter Indonesia mengirimnya kelapa mentah gelondongan yang hijau itu tidak diotak-atik lagi jadi sebetulnya membutuhkan kreativitas saja Pak dan bisa pertanyaan berikutnya adalah dari Pak siapa ya harus tanpa harus tanpa ya oh ya apakah oh apakah kiat sederhana bagi UKM cepat ekspor ya pertama paling penting produk knowledge menguasai ya Bapak mau menjual kopi tapi Bapak tidak tahu kopi itu di dunia ada berapa jenis tipe-tipe varian aroma ada berapa jenis Bapak gak bakal bisa meyakinkan bayar produk knowledge Bapak harus kuasai dan kopi itu ada standar di dunianya apa saja SNI-nya apa saja misalnya standar nasional di dunianya apa saja terus standar quality mutunya kopi di dunianya itu apa saja itu paling pertama paling dasar anggaplah Bapak harus paling paham soal kopi di dunia ini jadi tidak ada yang lebih tahu kopi selain Bapak di dunia ini kemudian yang berikutnya adalah Bapak membuat namanya digital visibility artinya Bapak harus muncul di dunia digital Bapak harus mudah dicari dan Bapak ya disitulah bermain strategi marketing yang tidak akan sejelaskan mungkin satu-satu Pak ya karena berbeda-beda mungkin dari pemilihan branding nama cara posting foto produk Bapak budget digital Facebook ads yang berapa yang Bapak mau masukkan marketplace apa yang Bapak pasang dan sebagainya itu sih kiat sederhana Pak kemudian Bapak harus mengetahui komponen-komponen harga at least sampai FOB atau setidaknya Bapak punya kenalan di post-export atau di DHL kalau misalnya mau mengirim versi retail kecil karena eksport ini tidak mesti 1 ton 2 ton 20 ton 1 kontainer 10 kilo itu ekspor ekspor itu intinya mengeluarkan barang dari NKRI ke negara luar itu sudah ekspor sebetulnya kalau lebih umum lagi ekspor adalah pengeluaran barang mau jual beli mau tidak jual beli itu juga ekspor jadi kalau misalnya kayak Dubes mengirim barang dari luar negeri ke sini itu sudah impor sebetulnya misalnya barang-barangnya karena dia mau pindah tapi ekspor-impor lebih kita konotasikan dan asosiasikan kepada jual beli dan itu tidak masalah jadi jualan 5 kilo juga boleh retail cuma memang targetnya berbeda kalau retail berarti Bapak harus promosi ke konsumer langsung sementara kalau Bapak mau jual kontainer Bapak email ke distributor yang beli partai besar kira-kira itu kemudian pertanyaan berikutnya apakah ada asuransi yang direkomendasikan oleh pemerintah saya sendiri pengalaman pribadi belum pernah pakai asuransi CIF tapi yang pernah saya lihat itu ditawarkan oleh dari penyedia kapal apakah mau pakai asuransi sendiri dan ditawarkan dari frag forwarder sendiri mau pakai asuransi atau tidak asuransi yang dimaksud ini ada berbagai macam asuransi pak ada asuransi gagal bayar ada asuransi pengangkutan atau asuransi kalau kapalnya rusak dan sebagainya asuransi yang dimaksud di sini di CIF sebetulnya ini adalah asuransi pengangkutan kalau yang pemahaman saya kalau asuransi gagal bayar itu adalah asuransi ke eksportir pribadi misalnya bapak mengasuransikan ada pelayanan via Exim Bank jadi nanti bapak kasih sales kontrak bapak ke Exim Bank dan Exim Bank akan meneliti apakah bayar ini bonafit atau tidak dan dia akan mengasuransikan sales kontrak bapak jadi misalnya bapak berhasil mengirimkan produk ke importer tiba-tiba importernya kabur tidak bayar Exim Bank akan mengganti sesuai asuransi tersebut tapi yang kita maksud di sini tadi adalah asuransi pengangkutannya dan itu beberapa contoh sedikitnya adalah ACA adalah asuransi pengangkutannya bisa di google sendiri atau bapak sisa google asuransi pengangkutan barang itu ada dari AIG dan berbagai macam intinya sih di CIF kalau menurut pemahaman saya si buyer ini mau aman produknya ini sampai ke tempatnya kira-kira seperti itu ada lagi pertanyaan berikutnya Pak Ambrosius dia private pertanyaan ke saya bisakah kita sebagai WKM melakukan ekspor dalam jumlah sedikit artinya tidak menggunakan kontainer sudah saya jawab bisa 10 kilo bisa menggunakan dos indomie juga bisa bisa pak kalau bapak google di instagram eksporter vanili indonesia cari aja vanili indonesia nanti keluar banyak nanti ada foto-foto pengirimannya dia itu packaging dos-dos bekas terus dibungkus plastik tapi pengirimannya sampai US kalau bapak lihat UMKM di Bali tas-tas yang menarik itu di Bali itu kirimnya via DHL atau kantor pos kirimnya ke Filipina kirimnya kemana dan dia cuma promosi via instagram tapi memang komponen promosi instagramnya itu yang harus kita kupas lebih dalam karena sangat menarik dan juga tentu dia posting dalam bahasa Inggris kira-kira itu pak yang sudah ditanya tadi baik pak ram menyangkut mungkin saya memberi penjelasan kepada pertanyaan dari ibu yang dari Kemenkop yang terkait yang terkait dengan yang terkait dengan perseratan untuk ikut pelatihan lalu dilakukan bimbingan dan selanjutnya sehingga menjadi eksportir nah keterangan saya tadi itu adalah merupakan program dari Indonesia Action Bank namun ini sudah masuk di dalam tahap kurasi sudah masuk dalam tahap kurasi kemudian nanti dari peserta yang dikurasi ini nanti ditentukan kira-kira pihak Exim Bank yang akan menentukan dari hasil kurasi tersebut siapa-siapa yang terpilih kemudian masuk lagi ke tahap berikutnya training pendampingan teknis dan sampai ready export nah saya pikir itu berangkali ibu yang saya coba nah kalau memang kita mau coba buat sendiri itu boleh-boleh saja kita lakukan kerjasama katakanlah dari Kemenkop dengan pihak FTA tapi lebih awal kita lakukan diskusi dulu seperti apa nanti targetnya kita dan sasarannya saya sedikit tambahkan Pak Bram menyangkut tentang ekspor kita ketahui bahwa ada tiga untuk ekspor yang pertama adalah bentuk ekspor dalam bentuk barang kiriman itu dia mau 1 kilo mau 2 kilo mau 1,5 kilo tanpa badan usaha boleh kemudian ketika kita masuk ke rana yang lebih besar lagi kita memanfaatkan PT.POS sebagai eksporternya jadi kita sebagai under name dengan catatan produk yang kita ekspor tidak melebihi dari 300 kilo dan tidak masuk di dalam tidak masuk di dalam produk-produk yang diawasi dan dilarang dia masuk dalam konteks produk yang bebas ekspornya ada pengalaman menarik saya pikir untuk teman-teman di UKM hanya satu kuncinya optimisme dan keberanian satu contoh ada dari Takalar dia adalah produk handicraft keberanian dia untuk mengikuti pameran di Jakarta dan dia berkenal dengan salah satu bayar dari Malaysia dari Kuala Lumpur akhir cerita bahwa sekarang ini dia sudah melakukan ekspor ke Singapura nah teman yang di Takalar ini tidak punya badan usaha sama sekali tidak punya belum punya CP belum punya NIB dan lain-lain tetapi dia masuk di dalam dia memanfaatkan ekspor dalam bentuk barang kiriman ke sana bagaimana bayarnya sisi bayarnya order yang pertama kirim duit ya cash baru kirim barang kemudian yang berikutnya down payment kirim lagi barang jadi banyak celah-celah buat UKM nah artinya ketika kita menyebut ekspor bahwa ekspor itu adalah bukan satu kontainer ekspor itu apa saja bentuknya ketika dia keluar wilayah pabian Indonesia nah saya pikir itu penjelasan kami dan seterusnya dan saya sahabat bisnis yang saya hormati waktu sudah pukul 12.01 saya pikir kita sepakat untuk mengakhiri pertemuan kita ada dua kesimpulan yang saya bisa simpulkan pada pertemuan kita di sini bahwa yang pertama ibu dan bapak sekalian sebelum melakukan pencarian bayar dan seterusnya lebih awal dulu diketahui posisi HS number terhadap produk yang kita tawarkan yang kedua bahwa inkotem sekarang makin mudah makin transparan versi 2010 yang di situ ada delivery at place itu sudah berubah delivery at place itu rancunya di dalam persoalan barang tersebut diserahkan di satu titik di negara bayar tapi masih dalam posisi di atas kapak di atas posisi di atas truk sekarang diganti dengan delivery duty upload jadi jelas bahwa sudah disepakati oleh sudah ditukar di dalam inkotem jadi jelas makin jelas bahwa ada rambu-rambu ada kelosa-kelosa yang ada di inkotem ada 10 kelosa dari setiap titik tersebut ini yang sudah memberikan kita penjelasan kemudahan di mana batas penyerahan barang di mana batasan-batasan terhadap risiko cost dan responsibilitas jelas sekali di dalam inkotem tersebut setiap titik disitu kita lihat ada 10 kelosa general obligation kelosa commercial invoice kemudian delivery taking delivery transfer carriage insurance delivery transfer otomatis nampak jelas sekali makin mudah kita sekarang memanfaatkan inkotem dibandingkan inkotem 2010 saya pikir itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini sahabat bisnis yang kami hormati saya mewakili teman-teman dari FTA Center Makassar mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Pak sekalian atas partisipasinya kesediaan untuk mengikuti seri training kita dan insya Allah untuk seri ketiga kita akan laksanakan tanggal 2 Juni dengan tema penanganan kargo ekspor untuk seri ketiga ini kami dari FTA tidak sebagai narasumber tapi kami memilih praktisi dari PT Samudera Indonesia untuk memberikan teknikal secara singkat mengenai penanganan kargo ekspor demikian yang saya bisa minta sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat bisnis yang telah mengeluangkan waktunya kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat dan akan berdampak kepada usaha kita masing-masing sekian sukses usaha sukses bisnis terima kasih kita konsultasi lebih detail Ibu Emi ya